Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi dengan saya Ano di Bro Ano dan seperti yang saya bahas sebelumnya, dimana sebelumnya saya pernah mengulas mengenai berita mahasiswa akan melakukan demo ke Yamaha berkaitan dengan adanya isu rangka Yamaha yang patah salah sasaran, karena selama ini yang rame soal rangka kropos dan patah itu adalah Honda yang menggunakan rangka esaf kok berdasarkan izin yang disampaikan, izin demo, izin demonstrasi yang disampaikan itu malah yang jadi sasaran kantornya Yamaha, jadi ya rada bingung dan sekarang kita bakal ngupdate bagaimana perkembangan demo yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut wah masih dari referensi website yang sama yaitu Motorplus, di judulnya disampaikan bahwa demo mahasiswa salah sasaran rangka esaf Honda, gak ada satupun yang datang gimana ya, kok bisa ya gak ada yang datang ya ini Motorplus loh yang ngomong kayak gitu, gak ada yang datang, saya cuma ngebacain intinya waduh kok bisa gak ada yang datang, kemana nih yang mengurus izin demo pada saat itu kok gak ada yang datang apa karena gak menarik ya, karena yang di demo Yamaha sementara yang rame Honda ya kita gak tau kita gak tau, tapi faktanya berdasarkan berita ini, itu gak ada yang datang informasi ya nah di awal berita disampaikan bahwa sempat berhembur kabar aliansi mahasiswa akan gelar demo terkait rangka esaf Honda namun menyorot ke Yamaha, jadi itu berita yang awal-awal pada saat itu kita bahas muncul jadi yang ribut memang selama ini soal rangka ya, rangka esafnya Honda tapi kok mahasiswa demonya ke Yamaha, itu menjadi pertanyaan yang cukup menggelitik juga ya kok bisa Yamaha yang jadi sasaran Honda yang selama ini rame seperti dikutip di artikel Motorplus online sebelumnya disampaikan bahwa yang berjudul rungkat demo rangka esaf oleh mahasiswa sasarannya malah Yamaha bukan di Honda, simak kenapa bisa nah itu judul yang kita bahas sebelumnya dan kita udah sampein ke teman-teman semua nah faktanya sekarang, berdasarkan di seberita yang kita sampein semua ternyata gak ada yang datang gak ada satupun yang datang, aduh kenapa ya, kenapa ya buat kalian mungkin yang mau ikut demo waktu itu tuliskan di kolom komentar kenapa bisa, supaya kita bisa membagikan informasi yang sebenar-benarnya dalam artikel tersebut, beredar sebuah surat perizinan demo yang dicetuskan oleh kelompok mahasiswa yang menyamarkan dirinya mahasiswa lintas Nusantara jadi pada saat itu memang sudah ada izin yang dicetuskan atau izin yang diurus untuk keramaian untuk melakukan unjuk rasa terhadap produsen motor yaitu Yamaha, padahal sekali lagi bukan Yamaha yang mengawali segala-galanya diketahui lokasi demo tersebut berada di pabrik Yamaha Indonesia Motor Manufacturing atau YIMM di jalan KRT Regimen video di Ningrat, nomor 23 Cakung, Jakarta Timur pada hari Kamis tanggal 14 September tahun 2023 nah itulah lokasi, titik lokasi yang pada saat itu diumumkan akan dilakukan aksi unjuk rasa gak tau mungkin ada yang datang kali ya tapi karena melihat gak ada orang-orang ya ada sekitar 1, 2, 3, 4 orang yang datang disitu tapi gak ada orang, yaudah lah daripada kita ikut disitu demo cuma 2-3 orang kan gak lucu gitu kan apalagi ini berita isu nasional nah terus lanjut disampaikan pula bahwa tim Motor Plus yang menerima informasi ini pun langsung bergegas menuju ke lokasi yang tercatat di surat tersebut nah jadi tim Motor Plus langsung menyambangi lokasi titik yang akan dijadikan sebagai tempat di lawaknya demonstran tapi menurut informasi ini gak ada yang datang nah saat pukul 12 waktu Indonesia Barat Motor Plus 12.30 waktu Indonesia Barat ya Motor Plus sudah tiba di lokasi bersamaan dengan rekan dari Great Auto jadi ada 2 ada 2 ada 2 ya 2 media online otomotif yang datang kesana untuk melihat bagaimana situasi dan kondisi demonya tampak situasi depan pintu masuk pabriknya maha pun tampak tidak ada kerumunan mahasiswa yang berdemo wah setelah disambangin datang kesana ternyata gak ada kerumunan gak ada mahasiswa yang demo ya mungkin apa ya mungkin ada pertimbangan lain kali ya kenapa mereka gak jadi demo tapi bagus ya menurut saya karena mereka udah mengurus izinnya lebih dahulu gak yang ujung-ujung tiba-tiba langsung demo itu menjadi masalah tersendiri ini ya tertip lah intinya berdasarkan regulasi untuk melakukan aksi unjuk rasa lalu kemudian hanya warga sekitar dan pengguna kendaraan di jalan raya yang ramai berlalu-lalu jadi ya gak ada mahasiswa hanya beberapa pengguna jalan intinya atau bahkan warga sekitar atau bahkan mungkin customer nya yamaha atau bahkan mungkin karyawannya yamaha yang lalu-lalang disitu untuk keluar masuk ya nah motor plus pun coba bertanya ke salah satu coba bertanya ke salah salah satu petugas keamanan yamaha yang menjaga pintu masuk nah jadi konfirmasi nih ke petugas yamahnya disitu gimana kondisi demonya lalu kemudian petugas mengaku tidak tahu jika kemungkinan terjadi demonya mahasiswa tersebut wah bahkan petugas dari yamaha gak tahu ya biasanya kan kalau ada kayak gitu itu diberitahukan tapi ini kok malah gak ada pemberitahuan sama sekali itu jadi pertanyaan juga ada apa gitu kenapa kok gak ada pemberitahuan lalu kemudian pas dikonfirmasi juga apa petugas dari yamaha gak tahu nah selang beberapa saat ada petugas kompulisan yang datang ke lokasi kemudian ada beberapa dari mereka yang masuk ke dalam area pabrik yang maha berarti ya karena isinya udah diurus sebelumnya udah disampaikan ke kepolisian setempat ya mereka datang lah untuk melakukan penertiban atau bukan penertiban ya pengamanan terhadap aksi unjuk rasa tersebut salah satu jam berlalu masih tak terlihat ada kerumahan mahasiswa yang datang ke lokasi waduh cukup lumayan lama ditunggu ya satu jam gak ada yang datang apakah karena demonya sore kita gak tahu nah motor plus dan rekan Gert atau kemudian Gert atau kemudian memutuskan untuk menunggu di lokasi yang diduga terjadi demo tersebut hingga mendekati pukul 15 waktu Indonesia Barat tetap tak terlihat kerumahan pendemo yang disebutkan akan hadir pada 12.30 waktu Indonesia Barat berdasarkan berita sebelumnya waduh berarti udah ditunggu berapa jam tuh dari jam 12 1, 2, 3 ya kurang lebih 3 jam ya 1, 2, 3 ya 3 jam kurang lebih 3 jam ya ditunggu tapi gak ada mahasiswa yang datang berarti memang kemungkinan besar demonya gak ada beberapa petugas kompolisian sebelumnya berada di pabrik mulai terlihat keluar dan memberikan info kepada motor plus dan grade auto jika demo dibatalkan aduh padahal saya sih berharapnya demonya tuh pindah ke tetangga sebelah biar ada tanggapan yang lebih serius mengenai si rangka esap itu tapi yaudahlah itu gak ada intinya jadi apa yang kita bahas sebelumnya ternyata gak terjadi gak ada demo bukan berarti ini hoax ini memang direncanakan ada demo tapi ternyata dibatalkan oke lah gak ada masalah nah itu yang bisa kita bahas kali ini kalau ada yang keliru dan salah mohon dimaafkan dan kita ketemu pada update informasi yang menarik berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye bye